Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja bagi Penjabat Tinggi Pratama Lingkupem Prof. Sulban. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Sudan Arief Fahrullah bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak TKK Ninuk Trianti Sudan melunching program gerakan sejuta tanaman cabai. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Sudan Arief Fahrullah melantik Dr. Muhammad Sain sebagai Penjabat Bupati Mamasa. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum konsultasi publik kerencangan awal RPJPD 2025-2024-5. Bersama saya Andi Cihardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. Pemirsa kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum konsultasi publik kerencangan awal RPJPD 2025-2045. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bupati, dan sejumlah pimpinan Forkopimda Sulawesi Barat. Forum konsultasi publik kerencangan awal RPJPD 2025-2045 berlangsung di Gedung Geraha Sandek. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti anggota DPR RI, DPR RI, DPRD Sulawesi Barat, Bupati, dan para pimpinan Forkopimda Sulawesi Barat. Secara langsung maupun secara virtual. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah mengatakan, dalam menyusun RKPD harus memperhatikan perubahan-perubahan nyata di suatu wilayah. Tujuannya agar dapat mengelola indeks demografi dengan baik. Perubahan nyata tersebut dapat diukur dengan pendekatan sosiologis untuk melihat perubahan peradaban dari peradaban 1,0 yang masih bergantung pada alam, hingga peradaban 5,0 yang dikenal dengan teknologi informasi yang semakin canggih. Selain itu, Sudan juga menyarankan RPJPD memuat nilai spiritual religius, mencakup bagaimana sulbar berjalan di atas kebenaran atau meletidia tonganan dan malabi. Sudan berharap, RPJPD dapat membuat masyarakat sejahtera dan bahagia. Tolak ukurnya adalah masyarakat mengucapkan terima kasih setelah disurpay setiap 5 tahun. Maka di dalam perencanaan pembangunan, jangan melupakan pertumbuhan-pertumbuhan yang dibangun dari infrastruktur, inovasi, dan teknologi. Kalau kita melihat pertumbuhan di banyak negara, yang mengurahkan pertumbuhan di banyak negara itu dua sektor, ekonomi dan teknologi. Jadi ini, ekonomi dan teknologi. Jadi setiap pejaran maju, ekonominya pasti bagus, teknologinya pasti bagus kan, namun dari ekonomi dan teknologi. Nah, ekonomi dan teknologi memerlukan infrastruktur. Jadi jangan lupakan infrastruktur sudah masuk, infrastrukturnya yang dimasukkan di sisa. Nah, pertumbuhan ekonomi dari sangat penting, maka industri harus tumbuh, mulai dari industri yang mikro, kecil, menengah, sampai dengan besar. Beri ruang, karena pemerintah tidak akan cukup menyediakan ruang tanpa peran-peran lembaga-lembaga. Sementara itu, Sekretaris Provinsi Soal Si Barat, Muhammad Idris, menyampaikan, RPJPD ini nantinya menjadi rucukan, sehingga penting menghadirkan berbagai komponen. Idris meminta forum konsultasi yang sedang dilaksanakan memperhatikan tiga hal, yakni dialog atau pertukaran informasi antara pihak berkepentingan, permusan, dan kesinambungan kebijakan makronasional. Idris menyarankan agar RPJPD Sulubar 2025-2045 digagak sesuai dengan kebijakan nasional termasuk RPJMN dan isu-isu nasional yang wajib dijalankan pemerintah di tingkat provinsi. Ini kita tidak boleh juga terpindahkan isu-isu nasional, karena isu nasional ini wajib di, apa namanya, dijalankan oleh pemerintah yang ada di bawah termasuk provinsi. Itulah sebabnya kira-kira persalahan untuk konsultasi kita. Sekiranya bisa ulangi, kita jangan sampai tidak terpaham dialog di sini, apa yang disiapkan oleh pemerintah yang sampai dianggap rumusan yang tidak boleh dikandungkan. Tidak bisa dikandungkan isu-isu nasional. Menggantikan Yakub F. Solon. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Mamasa. Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Penjabat Bupati Mamasa yang dirangkaikan dengan pelantikan Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK ini berlangsung di Gedung Geraha Sande Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 8 Januari 2024. Dr. Muhammad Zain dilantik menjadi Penjabat Bupati Mamasa menggantikan Dr. Yakub F. Solon yang baru tiga bulan menjabat. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arifah Rulo berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Dr. Yakub F. Solon yang telah menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Mamasa selama tiga bulan. Pada kesempatan ini, Zudan juga sekaligus meminta Yakub F. Solon untuk kembali melaksanakan tugas di unit sebelumnya sebagai Asisten II Bidang Ekbang Sekretariat Daerah Sulawesi Barat. Sementara kepada Penjabat Bupati Mamasa yang baru, Prof. Zudan mengucapkan selamat bertugas kepada Dr. Muhammad Zain atas amanah yang diberikan melalui pemerintah pusat dan berharap amanah tersebut dapat dijaga dengan baik. Bahwa masa jabatan PG itu terbatas dan harus sewaktu-waktu siap ditarik kembali. Siap diganti. Karena masa jabatannya sudah clear. Pak Yakub juga sudah saya beritahu dan sudah membaca juga SK-nya bahwa masa jabatannya itu paling lama satu tahun. paling lama, bukan ditulis masa jabatan satu tahun, tidak. Paling lama satu tahun yang artinya bisa kurang dari satu tahun. Dan puluhan penjabat bupati yang sudah diganti sebelum masa jabatan satu tahun. Dan daerah lain enggak ada yang demo-demo. Semuanya memahami bahwa penggantian penjabat adalah hal yang biasa dan adalah hak prerogratif dari pemerintah pusat. Sebagai penjabat, Dr. Muhammad Zain mendapat tugas baru atau tugas tambahan di luar tugas pokok sebagai Direktur Kementerian Agama Republik Indonesia. Yakni menindaklanjuti program-program nasional seperti infrastruktur jalan hingga tugas menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mamasa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah menilai Dinas Komunikasi Informatika, Persendian, dan Statistik memiliki peran penting untuk mengangkat branding dan marketing Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah menilai Dinas Komunikasi Informatika, Persendian, dan Statistik memiliki peran penting untuk mengangkat branding dan marketing Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Zudan saat melakukan inspeksi mendadak ke Disko Minfoper Sulawesi Barat pada Jumat 5 Januari 2024. Prof. Zudan meminta Dinas Komunfoper Sulawesi Barat terus berbenah dalam menangani empat bidang atau urusan baik kehumasan, informasi, persendian, dan statistik. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, Disko Minfoper termasuk organisasi besar karena menangani empat bidang dan empat urusan yang besar pula. Zudan juga berharap program Satu Data Sulawesi Barat segera diwujudkan untuk menangkap harapan masyarakat dan OPD agar urusan komunikasi, informatika, persendian, dan statistik terus berjalan dengan baik. Selain mengangkat branding dan marketing Provinsi, Disko Minfoper juga diharapkan terus membantu Kabupaten untuk memperkenalkan produk unggulan ke level nasional maupun internasional. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Memasuki hari keempat kerja pasca libur Natal dan Tahun Baru, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arief Fahrullah kembali melakukan infeksi mendadak ke sejumlah OPD. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu gak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja! Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pulau Karampuang. Pulau Karampuang itu ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemandangannya bagus banget. Dan ini pantai-pantainya. Lihat itu. Di ujung itu kota Mamuju. Di bergunung-gunung. Dan di belakang kita, di belakang saya, atau di depan saya itu, di situ ada Pulau Karampuang. Nah, lihat sana. Cukup, ada Pulau Karampuang. Nah, main ke sini. Dari Kabupaten Mamuju. Nyebrang, hanya butuh waktu 15 menit. Nah, yuk. Aku tunggu di Pulau Karampuang. Ciao! Sampai jumpa! Terima kasih Anda masih bersama kami. Memasuki hari keempat kerja pasca libur Natal dan Tahun Baru, Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arief Fahrullah kembali melakukan infeksi mendadak ke sejumlah OPD. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arief Fahrullah kembali melakukan infeksi mendadak ke sejumlah OPD. Kantor OPD yang menjadi sasaran sidak Zudan kali ini di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, DTPHP, BAPEDA, Dinas PUPR, dan Biro Umum. Beberapa hal yang menjadi sasaran sidak Zudan kali ini mulai kebersihan kantor dan toilet, kedisiplinan ASN, hingga konsolidasi rutin internal OPD terkait program yang dijalankan. Zudan minta semua kepala OPD kompak menggerakkan seluruh pegawai untuk membersihkan kantor dan meminta pimpinan OPD rutin melakukan konsolidasi internal terkait program yang akan dijalankan serta membangun semangat dan frekuensi yang sama. Hari ini saya bersama Pak Sekda melakukan konsolidasi internal yang pagi melalui Zoom dengan para kepala sekolah, kepala OPD dan seluruh jajaran dan para kepala puskesmasa Sulawesi Barat. Kemudian agak siang ini datang ke beberapa OPD untuk konsolidasi, mengecek kesiapan di OPD-OPD untuk gerak di 2024. Termasuk saya menegur ke beberapa OPD yang pegawainya tidak lengkap. Saya ingatkan agar dicari kemana kok tidak masuk di hari pertama ini, karena sudah seharusnya masuk kantor. Sudah cukup lah liburnya beberapa hari ini. Karena kita harus mulai melayani masyarakat. Nah kemudian yang berikutnya konsolidasi ini saya bangun agar teman-teman mulai menggerakkan speednya lebih cepat lagi. Kalau ibarat kopling, tersneleng itu sudah masuk gigi 6, 7, 8. Jadi hari pertama sudah harus mereka masing-masing konsolidasi untuk RKA-nya bagaimana, DPA-nya bagaimana, cek kembali kesiapan lelangnya agar program-program bisa cepat berjalan. Nah kalau ada masalah, misalnya di internalnya ada yang bocor atapnya, ada yang lantainya pecah, ada yang toilet air, silahkan OPD selesaikan masing-masing. Yang teknis-senis begitu, saya pastikan mereka harus menyelesaikan. Di celulang pertamanya Pak, presentasi yang ditargetkan di OPD-PD ini berapa Pak? Hari ini kita akan melakukan perjanjian kinerja. Nah nanti akan kelihatan di situ. Juga penandatanganan fakta integritas. Selain melakukan sidak di sejumlah OPD, Zudan juga meninjau progres pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat yang baru untuk melakukan komunikasi dengan kontraktor terkait item pekerjaan yang belum selesai. Berdasarkan hasil komunikasi Profesor Zudan, progres pengerjaan Gedung Kebanggaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tersebut telah mencapai 99 persen dan ditarget dapat difungsikan pada bulan Februari 2024. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arief Fahrullah bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Nyonya Ninuk Trianti Sudan, melaunching program gerakan sejuta tanaman cabai. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Launching program gerakan sejuta tanaman cabai yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arief Fahrullah bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat ini dipusatkan di Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Sabtu 6 Januari 2024. Kegiatan ini turut dihadiri Perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arief Fahrullah mengatakan, gerakan sejuta tanaman cabai ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Program gerakan sejuta tanaman cabai yang menyasar 6 kabupaten ini menggunakan dana bantuan insentif dari pemerintah pusat. Pembagian bibit cabai sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023 lalu dan masih akan terus dilakukan secara bertahap. Diketahui, cabai dan bawang adalah komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Muhtar mengatakan, hingga saat ini harga cabai di pasar masih di atas Rp50.000 per kilogramnya. Muhtar berharap dengan adanya gerakan sejuta tanaman cabai yang diinisiasi oleh penjabat gubernur ini dapat menurunkan harga cabai di pasaran. Dari Mamuju Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Memasuki tahun 2024, penjabat gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arifah Rullah mendorong semua OPD, termasuk pemerintah kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Prof. Sudan Arifah Rullah, usai menghadiri perayaan malam pergantian tahun di Gedung Geraha Sandek, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 1 Januari 2024, dini hari. Menurut Sudan, meski implementasi sistem digital sudah mulai berjalan di seluruh wilayah pemerintahan enam kabupaten di Sulawesi Barat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama di sektor pelayanan publik. Mantan Dirjen Duk Capil Kemendagri ini berharap, semua OPD mulai dari provinsi hingga pemerintah kabupaten bisa lebih cepat, lebih transparan dan mempersiapkan SDM dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudan juga mendorong semua pihak berkolaborasi untuk melakukan branding terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan enam kabupaten di Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya inginkan banyak poinnya, malam hari ini ada sedikit tulisan perfeksi. Tadi saya sampaikan di masjid, bagi yang belum mengerankan, itu intinya begini. Duga sebetama kita, itu mengurus rakyat, mengurus masyarakat. Nah, selama 365 hari ini, di tahun 23, tolong masing-masing mengukur, OPD-nya mengukur, sudah seberapa banyak kita mengurus rakyat itu. OPD yang langsung berhubungan dengan rakyat, kira-kira lebih skor, itu berapa skornya? Nah, perfeksinya seperti itu, tolong diukur. Masing-masing yang tahu. Kemudian yang itu mulai. Refleksinya, hitung sifatnya institusional, per-OPD yang tadi lingkup provinsi. Sekarang, kita buka lingkup per-OPD. Untuk kita bisa mengurus rakyat, kita harus kompaktif. Harus kompaktif. Harus kompaktif. CEM-nistrinya, itu harus betul-betul menyaku. Maka, saya dengar pasir, itu banyak sekali dapat laporan. Kepala dinas, tidak akur dengan kepala bijaknya. Sekis, tidak akur dengan abidnya. Nah, yang seperti ini, dalam rangka membangun CEM-nistrin, harus pahami posisinya. Kalau di dalam, apa namanya, terakhir untuk Islam yang disebut dengan platformnya. Posisi berdiri, secara sumber tulangnya itu berdimana dia. Kalau rekan-rekan berfungsi sebagai tangan, berfungsilah sebagai tangan. Maka, yang fungsinya di bidang, tetaplah di bidang. Yang fungsinya sekretaris, tetaplah sekretaris. Yang fungsinya kepala UPD, juga berfungsi sebagai kepala UPD. Nah, ini refleksi institusional. Kemudian yang ketiga, refleksi secara persona, secara individu. Nah, kalau menanggarkan umur dunia sendiri, seberapa besar saya berkontribusi terhadap berhasilan organisasi. Selain layanan publik, pada kesempatan ini, Zudan juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah di tahun politik. Profesor Zudan mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk bersama-sama menggerakkan perekonomian, terutama pada sektor usaha mikro kecil menengah dan bidang industri. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arief Fahrullah, meresmikan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Gifah. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin leburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja! Ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapan dulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasihkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jetski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deguran ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Subaraja! Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk tiga besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD, suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati, OPD di Kabupaten, suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini, pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macowa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau bisa melihat variasinya banyak, ini banyak, dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat, kita bangun branding coklat Sulbar. Seperti Jogja dengan Gudeg dengan Bakpia, kemudian Semarang dengan Lumpia, kemudian Palembang dengan Empe-Empe, Nah kita dengan coklat Sulawesi Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arief Fahrullah, meresmikan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran Gedung Koni tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arief Fahrullah, meresmikan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat, yang terletak di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng. Peresmian Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita, serta pemotongan tumpeng, oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Zudhan Arief Fahrullah, pada Senin 1 Januari 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Zudhan Arief Fahrullah, mengatakan, Kantor KONI Sulawesi Barat ini sangat representatif untuk digunakan sebagai tempat pertemuan. Zudhan berharap kantor tersebut dapat digunakan dalam menunjang tugas KONI, sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi Barat. Sestama BNPP ini juga mengajak KONI Sulawesi Barat untuk memaksimalkan pelayanan secara digital di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Yang kantor KONI ini Pak Gubernur? Ya, hari ini saya bersama Pak Ketua KONI, kemudian Pak Saril, Ketua Cabur, dan rekan-rekan OBD, meresmikan kejung kantor KONI, PEMPROP di Sulawesi Barat. KONI ini merupakan satu kesatuan di dalam tata kelompok olahraga. Dan pendanaannya sesuai undang-undang, termasuk kedung, itu dari pemerintah. Maka kita berkomitmen untuk menjadikan KONI ini sebagai motor penggerak keolahragaan di Sulawesi Barat. Nah, memerlukan fasilitas kantor yang representasi. Nah, hari ini kita menyaksikan bersama-sama kantor sudah siap untuk mulai dipakai secara bertahap. Nah, tentu harapan saya dengan tersedianya kantor ini, operasional KONI menjadi lebih baik lagi, lebih lancar, cabur-cabur bisa lebih aktif di dalam berlatih, yang diawali dengan berkoordinasi dengan baik. Nah, harapan saya ke depan di PON 2024, PEMPROP Sulawesi Barat dengan seluruh kontingennya, mewakili masyarakat sumber, bisa mendapatkan medali emas. Ini amin, ya amin. Ini harapan saya sudah selalu Pak Suatwani, Pak Ketua Cabur, dengan menguang rahmat dari doa Allah. Kita berdoa untuk Sulawesi Barat. Terima kasih. Diketahui, proyek dak fisik milik Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menelan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Rahmat mengaku bersyukur pembangunan kantor KONI Sulawesi Barat dapat terrealisasi di tengah kondisi keterbatasan fiskal. Sementara itu, Ketua KONI Sulawesi Barat, Muhammad Ali Balmasdar, berterima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia berkomitmen, dukungan kantor tersebut menjadi motivasi dalam meningkatkan prestasi olahraga di Sulawesi Barat. Dari Mamuju Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja bagi penjabat tinggi pertama tahun 2024. Penandatanganan fakta integritas ini dilakukan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja bagi penjabat tinggi pertama tahun 2024. Penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja ini berlangsung di gedung gerah sandek kantor Gubernur Sulawesi Barat selasa 2 Januari 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arifakurullah mengatakan penandatangan fakta integritas dilakukan sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing OPD. Menurut Sudan, fakta integritas dan perjanjian kinerja merupakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan program selama 365 hari ke depan, termasuk komitmen merawat dan mengurus masyarakat dengan baik agar lebih sejahtera, senang, dan berbahagia. Sudan meminta kepada para pimpinan OPD kembali menguatkan konsolidasi internal untuk menyemakan frekuensi agar lebih mudah dalam menyelesaikan masalah, termasuk dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, sestama BNPP ini juga mengingatkan OPD Pemprov Sulbar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk rutin melakukan komunikasi dengan kabupaten dalam memajukan setiap sektor. Semua Kepala OPD menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja. Nah, kita gaspon. Dari hari pertama masuk kerja tahun 2024, kita sudah langsung mendeklarasikan masing-masing OPD apa yang harus dikerjakan satu tahun ke depan, termasuk rambu-rambunya. Nah, Pakta Integritas ini rambu-rambunya, Perjanjian Kinerja adalah isi yang akan dikerjakan dan dicapai dalam waktu satu tahun ke depan. Sehingga semua Kepala OPD tahu apa saja yang harus dilakukan, termasuk sanksi-sanksinya bila Pakta Integritas ini dilanggar dan Perjanjian Kinerja tidak tercapai. Nah, oleh karena itu, semangatnya adalah gaspon untuk mengurus rakyat, merawat rakyat, agar rakyat sejahtera dan bahagia. Prof. Sudan berharap setiap OPD bekerja lebih maksimal dengan manfaatkan waktu yang ada untuk membuahkan karya besar untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Hari pertama kerja pasca libur Natal dan Tahun Baru, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan seluruh ASN bekerja melayani masyarakat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, Dampingi Sek Prof. Sulbar, Muhammad Idris, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD lingkupem Prof. Sulbar selasa 2 Januari 2024. OPD yang menjadi sasaran sidak diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP32KB, Dinas Perindak Kop dan UMKM, dan Dinas Pekerjaan Umum. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah, mengaku sengaja melakukan sidak ke sejumlah OPD guna mengecek kehadiran seluruh ASN, sekaligus memastikan ASN telah bekerja melayani masyarakat pasca libur Natal dan Tahun Baru. Selain mengecek kehadiran ASN, pada agenda sidak ini, Sudan mengecek kembali kesiapan program di masing-masing OPD yang akan dilelang, agar jika ada kendala bisa segera diselesaikan. Dalam kunjungannya ke sejumlah OPD, Sudan menegur beberapa OPD yang pegawainya tidak hadir di hari pertama kerja. Ia meminta ASN untuk menjadi contoh dan disiplin dalam bekerja. Selain melakukan sidak ke sejumlah OPD, di hari pertama kerja ini, Sudan juga menggelar zoom meeting bersama para kepala sekolah, kepala puskesmas, dan OPD. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sendik TV melaporkan. Demikian pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Andi Cahardi, mewakili kerum kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.